Memang arsitek Friedrich Silaban, beliau menganut sebuah pemahaman tentang arsitektur yang baru untuk Indonesia. Dan ini sebetulnya juga sejalan dengan paham arsitekturnya Presiden Soekarno. Yang paling panjang dari semua proyek yang tertunda-tunda ini adalah memang istiqlal. Terima kasih telah menonton! Dan Masjid Istiqlal menyimpan sejuta cerita yang menggetarkan. Masjid terbesar se-Asia Tenggara ini memiliki sebuah pesan yang mendalam dari para pendahulu Indonesia. Sebagai identitas negara mayoritas beragama muslim, selayaknya masjid besar dibangun di jantung ibu kota. Pada tahun 1950, berbagai kelompok Islam menyampaikan gagasannya untuk membuat satu masjid besar di pusat pemerintahan. Hal tersebut disebut baik oleh Menteri Agama kala itu. Melalui sayembara lah, rancangan Masjid Istiqlal dapat terwujud. Sayembara yang berlangsung pada Februari hingga Mei 1955 itu diketuai oleh Presiden Soekarno sebagai dewan juri. Menurut arsitek senior dan pengamat sejarah, Bambang Eri Yudawan, pasca kemerdekaan Indonesia, masjid besar justru berada di Yogyakarta. Ya setelah Republik Indonesia pindah dari Jogja ke Jakarta tahun 1949 akhir, masyarakat Jakarta bertanya-tanya kan, kok ibu kota kita gak punya masjid yang besar ya? Sementara di Jogja waktu itu sudah dibangun, masjid baru ya. Kemudian orang berpikir-pikir ya mari kita coba pikirkan gimana membangun masjid. Kemudian dibuat yayasan, Masjid Istiqlal tahun 1954. Kemudian dicari lah tempat yang kira-kira cukup besar ya. Akhirnya dapet di Taman Wijaya Kusumah, dulu ada benteng Belandanya juga. Akhirnya dibongkar habis kan, kemudian dibuat sayembara lah. Sayembara itu jurinya Bung Karno, kemudian anggotanya ada Roseno, ada Juanda, ya tokoh-tokoh besar lah ya. Siapa sangka Fredit Silaban, seorang arsitek pemeluk agama Kristen, justru terpilih sebagai pemenang sayembara. Dengan menggunakan nama samaran bermoto ketuhanan, karya Silaban memikat hati Presiden Soekarno. Panogu Silaban, putra dari Fredrit Silaban, mengakui adanya kedekatan sang ayah dengan Presiden Soekarno saat itu. Mengenai isi ikhlas sendiri, sebenarnya dia pernah bertanya itu, kakak saya juga pernah cerita itu, bertanya pada Soekarno langsung. Ini mau ngerti sayembara isi ikhlas? Saya ikut nggak nih ya, katanya. Karena mereka hubungan dekat gitu ya. Ya ikut, tapi ikut harus pakai nama samaran katanya. Kalau nggak, kalau nggak pakai nama samaran, ada yang mau milih katanya. Nah ya memang setiap saat, setiap kali sayembara itu memang selalu pakai nama-nama samaran, moto istilahnya disebut. Dia menyebutnya moto. Seperti misalnya waktu desa sayembara Monas ya, disebut milikat tunggal ika ini motonya. Lalu untuk yang BI, kemakmuran disebut. Lalu khusus untuk istiqlal ini disebutnya, motonya ketuhanan. Kemegahan Masjid Istiqlal memiliki makna tersendiri dalam keindahan arsitektur Indonesia. Arsitektur Istiqlal disesuaikan dengan iklim Indonesia yang tropis. Ya, Fredrik Silaban terbukti sangat ahli memainkan ruang. Ketua Arsitektur Indonesia, Ahmad Juhara, menilai gaya bangunan Masjid Istiqlal menganut arsitektur modern yang mengacu kepada jaman sejarah arsitektur tahun 1940. Di mana pada masa itu, terdapat sebuah kemurnian arsitektur. Memang arsitektur Friedrik Silaban adalah, dulu beliau ikut mendirikan IAI, kata arsitektur Indonesia. Beliau menganut sebuah pemahaman tentang arsitektur yang baru untuk Indonesia. Dan ini sebetulnya juga sejalan dengan paham arsitekturnya Presiden Soekarno, yang sangat memuja arsitektur modern. Dan salah satu yang cukup dominan adalah penggunaan sirip-sirip, kolom-kolom yang berupa sirip, dan juga sirip-sirip horizontal untuk mengendalikan sinar matahari. Desain masjid tanpa menggunakan material kayu ini diharap mampu bertahan hingga ratusan tahun. Setiap dinding Masjid Istiqlal dilapisi marmer, dan sisi bangunan bermaterial stainless. Kesederhanaan rancangan Silaban justru menegaskan kemegahan Masjid Istiqlal. Tak hanya itu, rancangan Istiqlal juga memiliki pesan mendalam. Mulai dari kubah, piang raksasa, hingga pintu masjid. Istiqlal salah satunya tentu ada, kita mulai bisa dengan simbol-simbol ya. Kubahnya itu kan diameternya 45 meter ya. Ya Indonesia merdeka 1945. Kemudian ada tiangnya 12, katanya itu hari lahirnya Nabi gitu ya. Terus kemudian ada pintunya 7, melambangkan 7 lapisan langit ya. Tapi yang menarik dari karya Silaban adalah dia menggunakan sedikit bahan. Cuma pakai beton sama baja ya. Baja itu ada juga yang stainless steel. Jadi permukaan bangunannya itu dan seluruhan sosok bangunan itu hanya menggunakan sedikit material. Pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu yang sangat panjang. Meski pemenang sayembara ditetapkan pada tahun 1955. Namun 6 tahun kemudian, panjang tiang pertama baru dilakukan. Tepatnya tahun 1961. Padahal, tak banyak desain yang dirubah oleh Presiden Soekarno. Namun, skala proyek yang besar memakan waktu hingga 17 tahun. Bahkan proyek Istiqlal berada di bawah dua kepemimpinan. Yakni, era Soekarno dan Soeharto. Beruntung, Silaban dapat mengawal pembangunan hingga akhir penuntasan pembangunan Istiqlal pada tahun 1978, masa kepemimpinan Soeharto. Berdasarkan riset penulis buku Friedrich Silaban, Setiadi Sopandi, faktor dana merupakan salah satu lamanya pengerjaan Istiqlal. Yang paling panjang dari semua proyek yang tertunda-tunda ini adalah memang Istiqlal. Karena mungkin enggak menggunakan dana yang sifatnya seperti Wisma Nusantara atau Sarina yang menggunakan dana dari papasan perang Jepang, misalnya, atau dana bantuan dari asing. Dana untuk Tuguh Nasional dan Masjid Istiqlal itu memang diadakan secara swadaya gitu. Baik dari anggaran pemerintah maupun juga dari sumbangan. Makanya selain karena memang proyek yang besar gitu, skalanya sangat masif. Yang kedua adalah karena memang uangnya belum ada dan dikumpulkan pelan-pelan gitu. Tapi yang menarik adalah komitmen pemerintah dan semua orang yang terlibat di proyek itu memang begitu, yang saya bilang sih, mengharukan gitu ya. Istiqlal dalam bahasa Arab memiliki arti merdeka. Masjid Istiqlal menjadi simbol kemerdekaan bangsa Indonesia. Masjid yang terletak di pusat Jakarta ini mampu menampung 200 ribu jamaah. Dilengkapi dengan air mancur dan diapit dua kanal kali ciliwung. Istiqlal memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjungnya. Sesuai dengan simbol kemerdekaan, Masjid Istiqlal terbuka untuk umum. Bahkan tamu mancanegara dapat bertamu ke Istiqlal sekalipun beragama non-muslim. Nah, tidak ada monopoli, tidak ada bahwa ini klaim-klaim seperti apa Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu masjid negara, masjidnya warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Bahkan siapapun bisa berkunjung ke Masjid Istiqlal, apakah itu Islam atau non-Islam, apakah itu Indonesia atau turis-turis asing. Kita di sini kurang lebih 300 orang turis-turis asing datang. Mereka bisa masuk menginjak-injak masjid, dan itulah masjid terbuka. Dan persis seperti yang ditampilkan Masjid Nabi kan, Masjid Nabi itu sebagai tempat pertemuan untuk bintas agama. Tapi mereka kan masuk ke masjid ini, tentu menggunakan, ada covernya ya, tidak boleh masuk dengan memamerkan auratnya. Ada etikanya masuk di Istiqlal. Toleransi antar umat beragama sangat kental terlihat di area Masjid Istiqlal. Ya, tak jauh dari Istiqlal, terdapat gereja katedral, tempat umat katolik beribadah. Imam besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, memiliki pandangan khusus arti perbedaan tersebut. Toleransi, saya juga di sini, betul-betul kebetulan teman saya ya, sama-sama di New York dulu ya, pernah hidup dalam suatu alamat yang sama, Romo Andang yang memimpin katedral itu. Nah, jadi kami pulang ke Indonesia, saya memimpin Istiqlal, dia memimpin katedral. Dan kita menciptakan Indonesia yang indah ya kan. Perbedaan tidak masih harus dipertentangkan, justru kita harus merayakan perbedaan itu. Kenapa? Karena perbedaan itu indah ya kan. Pengelulitas itu indah, heterogenitas itu indah. Dan itu ciptaan Tuhan semuanya kan. Di sisi lain, kubah Masjid Istiqlal tak kalah menariknya. Di kalangan tamu asing, kubah Istiqlal dikenal dengan sebutan silabandom. Sang arsitek Friedrich Silaban, mendesain kubah masjid berbentuk setengah bola dengan karangka polihendra dari Jerman. Kubah ditunjang 12 tiang dan dihiasi dengan kaligrafi berlafaz Allah dan Muhammad. Gaya arsitektur modern jelas terlihat dalam desain Istiqlal. Khusus untuk bagian kubahnya, waktu itu memang menggunakan sistem struktur polihedron namanya. Jadi di dalam kubah, cangkang beton itu, itu ada struktur yang namanya space frame atau polihedron yang dibentuk dari pipa-pipa baja. Nah itu yang bisa melakukan itu di dunia itu cuma negara-negara maju. Makanya pada waktu itu akhirnya tim pembangunan Masjid Istiqlal harus berkonsultasi ke Jerman. Dan dia juga memakai gaya arsitektur modern yang melambangkan juga modernisasi dari bangsa ini. Jadi Soekarno ingin membawa Indonesia ke depan, bukan mengacu ke belakang bahkan. Dia bahkan dan juga Silaban tidak memakai idiom-idiom dari arsitektur tradisional. Friedrich Silaban, seorang arsitek yang terkenal piawai memainkan ruang dan paham iklim tropis. Karyanya terlihat jelas dalam desain Masjid Istiqlal. Mulai dari sirip-sirip bangunan masjid, dinding berlapis marmer, dan plafon yang tinggi. Ya cita-citanya salah satunya mencari tadi, mencari bentuk arsitektur Indonesia, khas Indonesia. Di samping gayanya, gaya modern juga mencari cara bagaimana arsitektur Indonesia ini memanfaatkan iklim. Indonesia yang banyak angin ya, panas tapi banyak angin gitu. Terus energi kan mahal ya. Jadi gimana caranya supaya ventilasi silang itu berjalan, supaya bangunan itu tidak terlalu banyak memerlukan energi untuk pendinginan. Jadi memanfaatkan alam sebagai bagian utama dari upaya mendinginkan ruangan. Nah itu cita-citanya dan kemudian diekspresikan lewat bentuk tampaknya ya, bangunannya bagaimana caranya dengan plafon yang tinggi kayak Istiqlal itu kan. Di Istiqlal itu sangat nyata terlihat bagaimana dia sangat paham mengenai tam kias. Jadi teras-terasnya, walaupun itu semua terbuka, itu ada area yang bisa sangat miring. Bisa dilihat itu kalau nggak salah seperti pakai keramik atau bata merah gitu ya, itu miringnya agak curam. Kemudian ada selasar yang terbuat dari marmer yang relatif kalau hujan besar tampias itu tetap kering. Masjid Istiqlal memiliki luas total area 9,5 hektare dan bangunan seluas 3 hektare. Bangunan terdiri dari tiga komponen, yakni pendahuluan, ruang induk, dan teras raksasa. Kemegahan dan kenyaman Istiqlal menarik minat jamaah setiap harinya, baik jamaah dari dalam maupun luar kota. Tentunya keramaian pengunjung menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Perawatan dan kebersihan masjid pun tak luput dari pengawasan pengurus. Tidak ada biaya untuk mengganti dengan yang lebih modern, jadi kami hanya merawat kebersihannya aja. Karena toilet-toilet yang ada, klosetnya itu kan terbuat dari stainless semua. Dan stainless di jaman dahulu kan sangat kuat ya, masih original. Jadi hanya disemprot aja, dibersihkan sehingga baru lagi. Untuk mengganti toilet yang sangat banyak di Istiqlal ini, itu memang memakan biaya yang tidak sedikit. Menjaga kebersihan masjid menjadi tanggung jawab setiap jamaah. Tenaga kebersihan yang terbatas membuat sejumlah komunitas turut membersihkan Istiqlal secara sukarela. Untuk kubah yang besar, orang-orang asing biasanya menyebut dengan silaban dom. Itu memang perlu perawatan yang serius. Yang pertama, sudah pernah mengalami kebocoran. Jadi air itu netes dari situ. Dan diusahakan sudah dibetulkan. Kami juga sering dibantu oleh mahasiswa pencinta alam dari Universitas Indonesia, dari berbagai universitas. Bahkan dari lintas agama. Itu karena mereka pencinta alam, dia punya alatnya untuk bergantung-gantung di atas, naik ke atas, membersihkan. Itu sifatnya sosial. Keistimewaan Masjid Istiqlal tak lepas dari sosok sang arsitek, Friedrich Silaban. Pada masa era Soekarno, nama Silaban sangat terkenal dalam dunia arsitektur. Friedrich Silaban lahir di Bonandolog, Sumatera Utara pada 16 Desember 1912. Terlahir dari keluarga petani yang sangat sederhana. Bukanlah penghalang bagi Silaban untuk berkarya dalam bidang arsitektur. Friedrich Silaban menamatkan sekolah formalnya di Koningen Wilhelmina School. Sekolah setingkat STM atau Sekolah Teknik Menengah di Jakarta. Pada tahun 1931. Namun pada tahun 1949 hingga 1950, Silaban melanjutkan sekolah seni bangunan di Akademi For Bogons, Amsterdam, Belanda. Di mata sang anak, Friedrich Silaban adalah sosok pekerja keras dan memiliki kecerdasan tinggi. Meski bekerja sebagai pegawai negeri di kantor PU, utama di Abogor, Silaban tetap berkarya untuk negeri. Kalau saya bisa nyontohin nih misalnya, Kalau dia, dia kan pegawai negeri di kota Madea Bogor kan, Kota Praja mungkin, atau Minte atau apa namanya gitu ya. Nah itu, jam kerjanya kan sampai jam 2 tuh. Nah, selewat jam 2 itu, dia kerja pada waktu di rumah ini. Bikin studio arsitek lah gitu ya. Dan itu, dia kerjakan itu gak cuma waktu normal. Maksudnya, waktu normal waktu jam kerja gitu ya. Bisa, kita kan waktu kerja sampai jam 5 gitu. Tapi enggak, dia bukannya sampai malam. Kadang-kadang, bisa sampai pagi-pagi, subuh udah bangun lagi gitu ya. Terus, saya sering dapat kenalan-kenalan bapak saya disini, tetangga gitu ya. Oh, yang orang tua-tua sekarang udah lain semua ya. Itu sering bilang, keluar lampunya, ini kan lampunya lah gitu. Wah, jam 4 pagi tuh, wah Silaban lagi kerja. Puluhan hasil karya Silaban kini telah dinikmati masyarakat Indonesia. Namun, dari puluhan karya Silaban, keberhasilan desain Masjid Istiqlalah yang mengantarkan Fredrich Silaban menerima anugerah tanda kerhormatan, bintang jasa utama dari pemerintah. Bahkan Fredrich Silaban menjadi tokoh arsitek kesayangan Presiden Soekarno. Tak jarang, Silaban dan Soekarno menghabiskan waktu bersama dan membahas seni arsitektur. Mungkin kebetulan yang sangat menyenangkan gitu ya, kita punya Presiden pertama Indonesia yang dulu ditraining sebagai seorang insinyur. Pernah bekerja sebagai arsitek di zaman Belanda gitu, sebelum akhirnya terjun ke politik. Soekarno sangat tertarik dengan arsitektur. Dan kebetulan menemukan satu figur yang dianggap figur yang menarik gitu, karya-karyanya sangat berbakat, figurnya sangat berbakat. Jadi kita bisa terbayang gitu kan, betapa senangnya seorang Presiden yang berlatar belakang arsitek menemukan arsitek yang menjadi favoritnya gitu. Kedekatan Silaban dan Soekarno tak hanya sebatas sayembara arsitektur. Bahkan Presiden Soekarno menyampaikan keinginannya untuk bertamu ke rumah Silaban di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun keinginan Soekarno sempat ditolak Silaban karena satu hal. Nah perkenangan mereka kan sudah baik nih, jadi suatu saat Pak Bungkarno-nya minta dong, masa kamu ajang ke rumah saya Sil gitu ya. Saya sekali-kali ke rumah kamu juga dong ya, saya mau ke rumah. Betapa paniknya dia kan rumah gubuk begini kok mau datang ke seorang Presiden gitu ya. Apakah nanti nggak disangka saya mengguna-guna gitu ya, supaya seorang bisa mau datang ke sini gitu. Jadi dia menolak. Nah nanti saja kalau rumah saya dibangun, baru Bapak boleh datang ke rumah saya gitu. Setelah tiga tahun lamanya menunggu, Presiden Soekarno akhirnya dapat bertamu ke rumah Silaban. Di rumah inilah, 57 tahun yang lalu, Presiden Soekarno beserta rombongan bertamu ke rumah Silaban. Desain pertawalnya memang tidak seperti ini. Misalnya desainnya lain lah ya, atap juga atap perisai gitu ya. Akhirnya dirubah, nah itu yang mungkin dalam waktu semalam merubahnya itu, itulah mungkin yang terjadi. Dibangunnya ya sampai tahun 59, 60 mungkin ya. Jadi dia begitu tahu dengar, masukkan tahu kan lagi. Nah dulu bilang kalau dalam rumah jadi boleh datang. Ya udah, terpaksa boleh kan. Jadi dia datang ke sini, rombongan itu ya Besta Ibu Hartini ya waktu itu. Saya ya berarti umurnya baru tiga tahun kali ya. Frederick Silaban wafat pada 14 Mei 1984 di Jakarta. Kini rumah Silaban banyak menyimpan kenangan. Ratusan karya Silaban masih tersimpan rapih dalam arsip karya Silaban. Setiadi Sopandi, penulis buku Silaban dan arsitek ini, memiliki gagasan membuat arsip karya Silaban. Sampai tahun 2007 itu sebenarnya waktu itu saya merasa informasi mengenai figur penting di arsitektur Indonesia ini jarang kita ketahui dengan lebih lengkap gitu. Jadi kita cuma tahu istiqlat yang dibangun oleh, didesain oleh Silaban. Tapi kita nggak tahu lebih jauh daripada itu. Lalu bangunan apa saja yang dia rancang dan lain sebagainya, kita hampir tidak pernah tahu, tidak pernah mengenal. Padahal sejarah mencatat dia adalah salah satu arsitek yang paling dominan, terutama di awal-awal masa kepentingan. Tak banyak yang tahu, puluhan karya Silaban masih tersimpan rapih dan belum terrealisasi. Tentunya hal ini menjadi obsesi putra Silaban. Selama perkenalan dia dengan, pertemanan dia dengan Bung Karno dan juga beberapa sekembra dia menang itu ada beberapa karya yang tidak dibangun. Jadi karya-karyanya itu tersimpan di gambar-gambar itu ya, tak terbangun. Jadi saya punya obsesi, mungkin obsesi juga untuk mempublikasi hasil-hasil karyanya itu. Sepenuh hati berkarya untuk negeri, tak memandang agama dan suku. Siapa sangka, Masjid Istiklal lahir dari karya Silaban, seorang arsitek pemeluk Kristen. Terima kasih telah menonton!